Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh tubuh. Shalom Sobat Big Dua, bulan Mei kerap dikenal sebagai bulan Maria bagi umat katolik. Sepanjang bulan Mei, secara pribadi maupun beribadah di gereja, para umat katolik memanjatkan doa serta memberikan penghormatan kepada Bunda Maria. Sabtu 6 Mei 2023, di Taman Doa Hati Tersuci Maria, di Laritia Repik Dua sedang diselenggarakan acara Doa Rosario Bersama yang ditutup dengan Misa yang dipimpin oleh Pater Robi Wawor OFM. Taman Doa Hati Tersuci Maria ini merupakan wisata sejarah sekaligus wisata religi sebagai bentuk toleransi terhadap umat katolik. Di sini, para umat dapat berjalan salib, berdoa di depan patung Bunda Maria, dan juga terdapat patung yang mengingatkan kepada beberapa mujizat Yesus. Shalom Sobat Big Dua, senang sekali pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk bercakap-cakap nih dengan Pater Robi Wawor OFM. Selamat malam, Pater. Selamat malam juga. Pater, bagaimana nih tanggapannya Pater mengenai Misa yang diadakan bertempatan dengan bulan Maria di bulan Mei dan bertempat di Taman Doa Hati Tersuci Maria ini, Pater? Menurut saya, Taman Doa Hati Tersuci Maria ini merupakan suatu oase di tengah-tengah kesibukan dunia ini. Kalau kita lihat gedung-gedung yang ada di sekitarnya, mau mencerminkan, disitulah dunia kita. Tetapi di tengah-tengah dunia itu ada suatu tempat yang disediakan, dan kita perlu menyediakan tempat juga di dalam hati kita masing-masing, tentang ada suatu oase di mana kita bisa menggali suatu hidup yang ketenangan, doa di dalamnya, dan juga menumbuhkan iman yang lebih menang. Bagaimana sih Pater kesan pertama Pater nih, saat berkunjung ke Taman Doa Hati Tersuci di Larifia Rapik Doa ini? Ini yang kedua kali, dan saya merasa, wah luar biasa ini di tengah-tengah kesibukan ini ada suatu tempat doa, tetapi ini suatu tempat yang dikhususkan untuk itu. Maka saya merasakan memang sudah direncanakan dengan salat baik, semoga sesuai dengan rencana, harapan, dan tujuannya itu bisa mencapai. Wah, kemudian untuk pertanyaan yang terakhir nih Pater, kira-kira harapan Pater untuk para umat Katoli, dan untuk Taman Doa Hati Tersuci Maria Larifia Rapik Doa ini, bagaimana Pak? Ya, harapan ke depannya akan lebih banyak orang yang akan datang ke sini. Ada beberapa kelompok umat dari luar Jakarta yang memang merencanakan untuk datang juga ke tempat ini, dan bukan hanya berfoto di sini, tetapi menggali makna dari tempat ini. Dan kalau kita lihat di Taman ini, ada bermacam-macam juga kehadiran peristiwa-peristiwa dalam hidup Yesus, itu bisa direnungkan. Dan salah satunya itu yang ada yang paling besar di sini, tentang perjamuan nikah di Taman, itu adalah mujizat pertama Yesus. Ya, Yesus sangat peduli akan keluarga-keluarga itu. Wah, penjelasan yang menarik sekali. Nah, Pater Robby, terima kasih banyak atas waktunya. Saya senang sekali berbincang-bincang dengan Pater, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, Pater. Selesai sudah acara Doa Rosario bersama, dan misal yang dipimpin oleh Pater Robby Wawor OFM pada hari ini. Taman Doa Larifia Rapik Doa buka setiap hari, mulai jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Untuk bapak ibu yang ingin berkunjung ke sini, dapat menggunakan arahan MAPS dengan kata kunci Taman Doa Hati Tersuci Maria. Untuk informasi lebih lanjut, seputar Taman Doa ini dapat menghubungi kami di media sosial kami di Instagram at tamandoa.pik2 dan nomor WhatsApp di 0852-1954-9005. Demikian liputan hari ini, salam Agung Sudai Group untuk Indonesia.